Intro Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penghargaan terhadap 6 penyelenggara negara yang patuh menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada Senin 6 Desember berharap apresiasi tersebut dapat memotivasi penyelenggara negara lain dalam mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memberikan penghargaan terhadap 6 penyelenggara negara yang patuh dan rutin menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN wajib tahun 2021 pada Senin 6 Desember Adapun 6 orang tersebut yakni Project Director Daob 8 PT KAI Kana di Vertana Hernama dengan 14 kali laporan sejak 2010 Kemudian Robert Leonard Marbun, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM sebanyak 13 kali sejak 2007 Gubernur Riau Syamsuar dan anggota DPR RI Mustafa Periode 2019-2024 13 kali laporan sejak 2003 Selanjutnya adalah Wali Kota Balikpapan 2011-2021 M. Rizal Effendi Sebanyak 13 kali sejak 2002 Serta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Ahmad Salihin melaporkan 12 kali laporan sejak 2002 Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam sambutannya berharap penghargaan tersebut dapat memberikan motivasi bagi penyelenggara negara lainnya Selamat kepada peraih penghargaan wajib lapor LHKPN inspiratif tahun 2021 Semoga apresiasi ini dapat menjadi motivasi bagi wajib LHKPN lainnya dalam mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme Lebih lanjut, Alex menjelaskan Kepatuhan melaporkan LHKPN setiap tahun dapat memberikan manfaat yakni sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan kemudian kepemilikan harta sebelum, selama, dan setelah menjabat dapat dipertanggungjawabkan Serta yang paling penting ialah sebagai alat kontrol bagi masyarakat untuk mengawasi Dengan demikian penyelenggara negara akan berpikir panjang ketika hendak melakukan korupsi Tim kantor berita antara mewartakan